Jepes 5 adalah produk baru luncuran karoseri Adiputroh Yang diluncurkan pada akhir 2023 kemarin Banyak sekali perusahaan otobus di Indonesia Yang melirik dan mulai memasukkan armada barunya Untuk dibalut dengan bodi Jepes 5 Salah satunya adalah PT Jurus Elang Transindo dari Semarang Yang beberapa bulan lalu Jurus Elang telah mengirim satu unit sasis Mercedes-Benz OH1626L Untuk dibalut dengan bodi Jepes 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zaki Kurniawan akan mengajak Anda semua Untuk melihat armada terbarunya Dari PO Jurus Elang sekaligus proses peluncurannya Dari karoseri terbesar di Indonesia ini Sebelum mulai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Serta like dan share ke teman-teman kalian Yang pertama Saya akan mengajak Anda semua Untuk melihat-lihat Apa aja bus yang ada di depan gudang Sebelum kita masuk ke gudang Adiputroh Yang kita lihat Unis apa yang ada di luar Dari gudang Ape Yang pertama Denazima teman-teman Denazima ini adalah petun Dari Semarang Di sini ada sabu dan di dalam Di tempat keising tadi Saya lihat ada sabu ini Selamat menikmati Terima kasih Jadi, mungkin pasti maen tadi, dia mengajar lagi, ini SAD, barito, barito, barito. Di sini ada Kaling Gajaya, kayaknya Kaling Gajaya gak cuma satu nih. Di dalam kayaknya masih ada berapa, yang sweeper juga belum kelihatan. Dan di sini ada Junior Transport, ini punya SAD. Setelah ini kita akan masuk ke dalam udang finishingnya. Kita lihat seperti apa, bis yang akan kita ambil, teman-teman. Sekarang hampir jam 5 sore, bisnya Insya Allah sudah ready. Kita habis ini akan riliskan dan keluarkan dari karuseri Adiputro. Lihat, ganteng banget teman-teman. Di sampingnya ini ada Sultan 29. Mirip ya warnanya, sama-sama merah marun, tapi ini lebih tua. Dan itu juga ada Jetpass 5 Single Glass. Nah ini rilis yang pertama ini, PT Krup Pariwisata Jetpass MHT Single Glass. Merit 1626 Euro 4. Setapa gagahnya ketika pintu Jetpass Adiputro dibuka dan keluar sosok kendaraan roda 6, yang tinggi, panjang, dan bentuknya mewah serta gagah. Oke, unit dari Krup Pariwisata telah keluar. Tinggal unit kita, sebentar lagi kayaknya. Armada mulai dikeluarkan. Ganteng banget. Jangan. Tidak, tidak tersendirian. Tidak, tidak tersendirian. Tidak menurut nggakut nggak tersendirian. bismillahirrahmanirrahim akhirnya unit jurus elang mercy 1626 rilis pada hari kamis 11 januari 2024 jam 5 sore unit keluar dengan kegagahannya warnanya yang luar biasa merona merah marun berpadu dengan hitam abu-abu dan kuning ini unit ini unit yang kita pakai saat berangkat guardrail dan ini unit atiknya yang kita ambil asto 98 2 jetbus 5 berbodi sama yang bersasis berbeda ini hino rk 280 euro 5 ini Mercy 1626 yuk kita lihat interior dari unit ini masih grass masih bau-bau karoseri banget ini seperti ini interior dari unit yang kita ambil teman-teman pariwisata pakai seat al-dillah masih plastikan ada dua TV sama sih sama kayak yang itu sama aja yuk kita persiapan ke pom untuk isi di solar jadi bus ini itu total seatnya ada 50 seat standar pariwisata teman-teman dan seperti ini rasa ketika kita duduk di bagian paling belakang mewah banget ya kedua bus sedang isi solar di pom adiputro di samping adiputro adiputro itu di itu sebelah kanan ini setelah ini langsung kita just arah semarang inilah unit bus baru milik jurus elang yang baru saja rilis bersasis mercedes-benz oh 1626 l euro 4 yang hadir dengan keunggulan kekuatannya ditanjakan high case credibility dan dilengkapi mesin om 906 la 6 silinder berkapasitas 6374 cc serta kapasitas besar 200 liter tangki utama plus 200 liter cadangan tangki ppm dan 60 liter tanki adi blue dibalut dengan bodi produksi karoseri adiputro malang yaitu jet bus 5 varian middle high tecker dengan dimensi panjang bus 12 meter lebar 2,5 meter serta tinggi 3,71 meter dengan spek fasilitas bawaan karoseri yaitu 2 unit tv sound system 50 seat penumpang plus screw led strobo alat penyelamat berupa pemecah kaca lalu apar dan sebagainya dengan desain kualitas dan ketenaran brand varian jet bus adiputro mampu menjadi terfavorit di kalangan perusahaan bus di Indonesia terbukti dengan banyaknya unit jet bus 1 hingga 5 sampai sekarang alasan lain larisnya varian bodi jet bus juga dipengaruhi oleh harga jual kembali yang tinggi spare part yang banyak digunakan dan bodi yang cenderung mudah dibuat oleh karoseri lain harga produksinya juga ekonomis dan familiarnya orang awam dengan kata jet bus yang tertempel di kaca depan belakang bus demikian review sekaligus proses pengambilan unit milik jurus elang mohon maaf atas segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh